Halo anak-anak Terjumpa lagi sama Pak David Dalam pergiatan melukis dan mewarnai sama Pak David Oke Nah untuk hari ini Temanya alat rekreasi Alat rekreasi itu apa saja contohnya Contohnya ada payung Ada bula Ada jaket Dan lain sebagainya Nah sebelum kita mulai kegiatan menggambar sama Pak David Masihkan alatnya Seperti biasanya ya Alatnya apa saja Alatnya satu Nah ada kemocek Nah nanti untuk membersihkan Kelainan sisa-sisa seperti ini Dua pensil Nah terus yang selanjutnya Nah ada crayon Nah yang terakhir Alatnya tentu saja bulu gambar Oke Sudah siap semuanya kegiatan sama Pak David Nah oke kita mulai Alat yang pertama Alat yang pertama Pensil Nah sudah bisa penanak-anak Nah semangat ya Biar menggambar sama Pak David Oke Alatnya seperti gambarnya Contohnya Nah kita buat dari selengkong Seperti ini Nah Ini yang mudah saja berlelengkapan gambarnya Sudah Lalu sudah Kita buat dari selengkong Satu Dua Tiga Empat Nah sudah Lalu sudah Kita sambung garisnya Kita jadikan satu Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Alat yang pertama Siapa ini Oh iya Ini namanya Payung Kita Tanya kita beli Garis lengkong Kemudian Yang bagian bawah Kita beli garis Seperti ini Sreet Nah Satu lagi seperti ini Sreet Nah Mudah bukan Nah Ini Namanya Payung Pantai Makanya Yang bagian bawah Kita beli Seperti ini Nah Yang ada Pasirnya Seperti ini Bisa anak-anak Nah Mudah kan Satu lagi ya Perlengkapannya Apa Bula Seperti ini Gak beri bula yang mudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Selamat pagi Anak-anak Berjumpa lagi Sama Pak Guru Atau Pak David Yang akan Mengajari Nanti Anak-anak Belajar Menggambar Dan Mewarnai Nah Suka kan Menggambar Sama warnai Sebelum Menggambar Sama warna Pak David Mulai Disiapkan dulu Alatnya Pelengkapannya Oke Pelengkapannya Apa Yang pertama Krayon Nah ini Krayon Coba Disiapkan Krayonnya Sudah Kemudian Kemudian Lagi Kemoceng 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 ini Nanti Gunanya Untuk Membersihkan Cerpihan Krayon Satu lagi Apa Lagi Yang terakhir Tentunya Atau Pastinya Buku Gambar Untuk Menggambar Oke Siap Semuanya Tema Hari Ini Nanti Temanya Rekreasi Rekreasi Itu Apa Pak Rekreasi Itu Pergi Suatu Tempat Contohnya Tempat Kepantai Suka Kepantai Itu Namanya Rekreasi Atau Kepgurungan Atau Tempat Yang Lain Oke Siap Semuanya Oke Kita Mulai Gambar Yang Pertama Itu Apa Warna Coklat Dulu Warna Coklat Semuanya Diambil Coklat Tua Ya Menurut Apa Yang Pertama Satu Buat Garis Seperti Ini Sudah Buat Garis Kita Kembalikan Coklat Apalagi Jangan Perlu Kita Ambil Merah Red Kemudian Oran Oran Tua Sama Oran Muda Satu Lagi Warna Kuning Atau Yellow Dapat Warna Merah Oran Tua Oran Muda Sama Kuning Sudah Diambil Yang pertama Warna Merah Dulu Merahnya Kita Buat Garis Seperti Kita Berwarna Sampai Atas Warna Sudah Warna Merahnya Sekarang Apalagi Warna Oran Tua Oran Tua Kita Buat Garis Seperti Ini Seret Warna Warna Tidak Terbur Buru Atau Tergeser Biar Rapi Warna Orang Apalagi Warna Orang Muda Kita Buat Garis Seperti Seret Kemudian Kita Buat Warna Bisa Ada Merah Orang Tua Kemudian Orang Muda Yang Selanjutnya Warna Kuning Warna Kuning Nanti Kita Buat Sampai Bawah Seperti Ini Bisa Tidak Terbur Buru Tidak Tergeser Ya Berhati Oke Tidak Warna Kuning Oke Langitnya Sudah Jadi Selanjutnya Kita Beri Warna Pantainya Pantai Sudah Berasa Pantai Pantai Warnanya Apa Pantai Warnanya Ada Tiga Ada Biru Hitam Ada Biru Tua Sama Biru Muda Oke Kita Siap Yang pertama Biru Hitam Bulu Biru Hitam Buat Bagaimana Untuk Mewarnai Pantai Caranya Warna Pantai Seperti Ini Satu Buat Garis Garis Seluruh Seperti Ini Kemudian Sebelah Yang Sama Buat Garis Seret Oke Kalau Sudah Kita Berwarna Yang Bagian Sini Mudah Biritannya Mudah Bukan Apalagi Biru Tua Biru Tua Buat Garis Satu Lagi Sini Buat Garis Apalagi Kemudian Kita Berwarna Dipak Warna Biru Tua Seperti Ini Nah Ada Biru Hitam Kemudian Ada Biru Tua Warna Airnya Atau Launnya Yang Terakhir Warna Apa Biru Muda Biru Kita Perlu Saja Biru Muda Seperti Ini Langitnya Sudah Kemudian Pantainya Sudah Warna Pantainya Langkah Yang Terakhir Kita Ambil Warna Hitam Sama Putih Teman Teman Hitam Sama Putih Sudah Diambil Semuanya Yang Pertama Warna Putih Dulu Biar Kesannya Seperti Air Warna Putih Kita Buat Garis Garis Oke Akan Ditekan Biar Kelihatan Warna Putih Nah Pakai Kekuatannya Garis Garis Sudah Warna Putih Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh